Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan bikin manisan kolang kaling koko pandan Mau tau kan gimana cara aku bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya Siapkan setengah kilogram kolang kaling Kemudian kolang kaling ini akan kita rendam dengan air bekas sucian beras sekitar 30-1 jam Supaya lenirnya berkurang dan warnanya lebih bening Lalu kita cuci bersih dan kita buang matanya Kita buang mata kolang kaling dengan cara memencetnya seperti ini Ini sudah dibuang semua ya matanya Kemudian kolang kaling ini akan kita rebus Masukkan air Daun pandan Lalu kita rebus kolang kalingnya sekitar 20 menit atau sampai kolang kalingnya lembut Ini kita lakukan tes tusuk ya jika sudah lembut seperti ini Lalu kita matikan kompor Kemudian kita tiriskan kolang kalingnya Siapkan bahannya 200 ml sirup wako pandan 50 gr gula pasir 100 ml air putih Dan setengah kilogram kolang kaling yang sudah kita bersihkan Masukkan kolang kaling ke dalam panci Gula pasir Sirup wako pandan Air putih Ini akan kita masak Dengan menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk ya Hingga mengental dan meresap Dan airnya berkurang Jika airnya sudah berkurang dan mengental seperti ini Lalu kita matikan kompor Hingga uap panasnya hilang Jika uap panasnya sudah hilang Lalu kita masukkan ke dalam wadah Kemudian ini akan kita dinginkan Kedalam kulkas Biar makin nikmat Ini dia Manisan kolang kalingnya sudah jadi Ini tuh enak dan segar banget Oh iya buat teman-teman Kalian bisa pilih mau pakai cara yang mana Untuk cara yang pertama Ada di video yang sebelumnya ya teman-teman Buat teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video dari kami Terima kasih